PEMBICARA 1 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 Tanggal 27 Jui itu sudah terpenuhi Salat pertama sudah terpenuhi Kemudian tinggi hilal itu sudah 3 derajat 3 derajat 31 menit Artinya 2 persen sudah terpenuhi Dan posisi hilal itu dengan matahari itu 5 derajat Nah untuk Sawal Itu 3 persen sudah terpenuhi Sebelum Apa namanya Hujat hilal Maka prediksi Satu sawalnya Itu antara Masjid isap Masjid masjid pria itu Berluang sama Oleh karena itu Kita memang di setar di awal Mungkin beda Tetapi di lebaran Nah itu sudah bersalah Sama lah Insya Allah sama Sama karena tidak ada peluang berbeda Jadi oleh karena itu Berkenaan dengan itu Biasanya Kementerian Agama Dengan MUI Dengan prediksi Seperti itu Biasanya Salah satu dia mengeluarkan Jadwal Ibn Sakyah Nah Ibn Sakyah Kalau prediksi seperti itu Dia akan memprediksi Ramadhan ini 29-92 itu Tetapi dia tidak boleh Mengeluarkan tanggal Oh gitu Nah sebenarnya kalau tanggal Artinya sedang di pemerintah Yang boleh itu hanya Tanggal Ijriahnya Jadi Satu Ramadhan Sampai dengan 29 Ramadhan Itu maknanya Yang ditangkat mestinya oleh Masyarakat Akhirnya tahun ini Puasa bagi orang memegang Hisat dan Rukyat Yang dipegang oleh Pemerintah Itu 29 hari Itu syaratnya 29 ini maksudnya 29 yang Insatnya itu Maknanya adalah Puasa tahun ini 29 hari Supaya dia tidak Menyari ketiga dan pemerintah Dia tidak boleh Menetapkan tanggal Masyinya Jadi kalau Tinggal tanggal masyinya Artinya Mendalui sidang Isban Yang dilakukan oleh Kementerian Agama Atau Badan Wisat Rukyat Indonesia Biasanya dipimpin oleh Menteri Agama Terima kasih Sekaligus mungkin Kesimpulannya Boleh ditarik kesimpulan sedikit Pak Memang Masalah Isat dan Rukyat Atau Badan Itu adalah Masalah klasik Masalah klasik Yang selalu Krusial terus Sepanjang masa Jadi yang paling penting Kita harus Bisa menerima Perbedaan Perbedaan Satu Prinsip Karena Penentuan Alhamdulillah Kapan mulai Dan kapan lebaran Itu adalah Perusahaan isti hadiah Kalau perusahaan isti hadiah Itu adalah Perusahaan yang sungguh-sungguh Dari orang ahlinya Oleh karena itu Kita tidak boleh Membesarkan perbedaan Tetapi Bagaimana kita Menjalin ukwa isamnya Syukur-syukur Kalau bisa Sama Kalaupun kita Tidak bisa sama Harus bisa saling Menghargai Dan saling Menghormati Satu sama lain Satu sama lain Terima kasih Terima kasih Pak Rahmadi Banyak penjelasan Yang disampaikan Betulnya masih banyak lagi Yang kita menanyakan Karena Sesuatu Dan lain hal Terima kasih Kita cukupkan Sampai disini Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Oleh Pak Rahmadi tadi Bermanfaat Khususnya bagi umat Islam Di Provinsi Jambi Dan Sekaligus Mengakhiri Perjumpaan kita Hari ini Insya Allah Kita akan Jumpa Di lain kesempatan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Bulan Suci Ramadhan Tahun 1435 Hijriah Wabilai Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih Terima kasih